Intro Pemerintah menjajaki kerjasama dengan perusahaan Rusia Irkut Corporation untuk memproduksi jet tempur Yak-130 Kepala Staf Presiden Muldoko menerima kunjungan Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrei Boginski di Istana Kepresidenan Jakarta Pertemuan itu membahas kemungkinan kerjasama Irkut dengan PT Dirgantara Indonesia Muldoko mengatakan pasar Yak-130 bukan hanya di Indonesia Ia memproyeksikan jet tempur itu bisa dijual ke sejumlah negara di Asia Tenggara Menurut mantan panglima TNI itu Yak-130 punya reputasi baik Ia menyebut jet tempur itu memiliki bobot ringan dan dilengkapi sistem kendali yang baik Muldoko menyampaikan Indonesia selalu terbuka untuk kerjasama dengan berbagai negara Pemerintah juga terbuka untuk kerjasama memproduksi Yak-130 Pada kesempatan yang sama Andrei bertermakasih atas dukungan KSP Ia menyebut proyek ini akan menguntungkan Indonesia Merujuk pada situs United Aircraft Corporation Yak-130 adalah jet tempur yang didesain untuk latihan peran pertempuran Jet ini memiliki dua kursi yang bisa digunakan untuk latihan dasar dan lanjutan pilot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!